Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu waktu Malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah SAW Pada Rasulullah, Malaikat Jibril membawa sebuah cerita Tentang seorang hamba yang beribadah kepada Allah SWT Dan kemudian dia diberikan rahmat dan keberkahan yang luar biasa selama hidupnya Orang ini kata Malaikat Jibril beribadah Dan tinggal di sebuah gunung, di puncak gunung, di tengah lautan Jadi mungkin ada satu pulau yang ada gunungnya Kemudian orang itu tinggal di gunung tersebut Kalau SWT kemudian untuk membuat nyaman hamba ini Allah mengeluarkan sebuah mata air yang sangat jernih Dan airnya sangat nikmat Tidak hanya itu Di bagian bawah dari tempat peribadatan orang tersebut Ditumbuhilah berbagai macam buah-buahan Sehingga orang itu bisa hidup dengan sangat nyaman Bisa hidup dengan sangat nikmat Kalau dia memerlukan air untuk beribadah Dia tinggal mendatangi mata air yang segar Kalau dia kelaparan Mata dia tinggal mengambil buah-buahan yang ada Di bawah tempat peribadatannya Dia beribadah kepada Allah SWT Dengan sangat lama Dalam kisah itu diceritakan sampai 500 tahun Kita tahu dalam sejarah Bahwa umat-umat terdahulu diberikan salah satu kelebihan Yaitu umur yang panjang Sementara umat Rasulullah rata-rata umurnya di sekitar 60 tahun Tapi umat terdahulu bisa sampai 500-900 ribuan tahun Kita tahu Nabi Nuh juga berumur sampai 900 tahun Itu di antara kelebihan yang diberikan Allah SWT Kepada umat terdahulu Nah orang ini beribadah kepada Allah Sampai lebih dari 500 tahun Dan kemudian dia meminta kepada Allah SWT Agar dimatikan dalam keadaan Bersujud kepada Allah Dan nanti dibangkitkan juga dalam keadaan bersujud kepada Allah SWT Pendeknya cerita Kemudian nanti katanya di hari akhirat nanti Orang ini akan dihadapkan kepada Allah SWT Dan sebelum dimasukkan ke surga Allah berkata kepada para malikat Wahi para malikat Bahwa orang ini ke surga Karena rahmat yang sudah kuberikan kepada aku Rupanya si haba ini Si abid ini tidak terima dengan ucapan Allah SWT Lalu dia berkata kepada Allah Ya Allah Mohon masukkan aku ke surga Karena amal-amalku Kata Allah SWT Baik Coba kata Allah Timbang Seberapa besar Amal kebaikan yang sudah dia lakukan Dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah kuberikan kepadanya Lalu para malikat pun mencatatnya Dan menimbang perbuatan baiknya Dibandingkan dengan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada dia Ternyata katanya Satu Untuk satu kenikmatan saja Maka itu tidak sampai Amal ibadahnya tidak bisa Menandingi satu kenikmatan dari Allah SWT Misalnya satu kenikmatan melihat Itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Atau ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut Jadi Belum lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain Maka kemudian Setelah itu Kata Allah SWT Kata para malikat Ya Allah Ternyata kenikmatanmu lebih besar Dibandingkan amal orang tersebut Kata Allah SWT Kalau begitu Bahwa dia ke neraka Karena ternyata amalnya tidak mencukupi Tidak mencukupi Membuka jalan dia ke surga Orang itu kemudian menangis Dan bertobat kepada Allah SWT Dan dia meminta untuk dimasukkan ke dalam surga Karena rahmat Allah SWT Lalu masih terjadi dialog sedikit Dengan orang tersebut Yang intinya adalah bahwa Semua yang diberikan oleh Allah Kesehatan Mata Muri yang panjang Keselamatan di dalam Jasad jisimnya Itu juga adalah semua rahmat dari Allah SWT Termasuk keinginan orang beribadah itu adalah Merupakan rahmat dari Allah SWT Sehingga tidak ada satupun yang Tidak merupakan rahmat Dari Allah SWT Apa yang kita dapat pada hari ini Dan apa yang akan kita dapatkan nanti di hari akhir Itu adalah kenikmatan dari Allah SWT Oleh karena itu Maka pada hari ke-9 Ramadan ini Kita pun ingin dimasukkan kepada Allah Dimasukkan oleh Allah SWT Kedalam rahmat Allah yang mahalwas Ya man rahmat tahu Sabakat gotobah Ya wahai yang rahmatnya mendahui Kemurkaannya Wahai yang rahmatnya Lebih luas dari Keluasan Apapun kita minta pada Allah Pada bulan Ramadan Pada hari ke-9 ini Dengan sebuah doa Hari yang ke-9 Bismillahirrahmanirrahim Yang terang Bimbinglah aku menuju kepada keriduanmu Yang penuh dengan kecintaanmu Wahai harapan orang-orang yang merindu Mudah-mudahan Allah Mengijabah doa kita Dan memasukkan kita ke dalam Samudera rahmatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton